Banjir yang terjadi di tujuh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan mengakibatkan kerugian mencapai triliunan rupiah. Hal itu dikatakan Sekda Provinsi Supriyono pada rapat koordinasi penanganan banjir dan tanah longsor bersama BNPB dan lembaga terkait. Kerugian itu dilihat dari dampak yang ditimbulkan, yakni kerusakan lingkungan, infrastruktur, pertanian, dan perkebunan. Bahkan banjir yang hingga kini masih terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara dengan ketinggian mencapai hampir 2 meter membuat puluhan desa terendam. Ia menyebutkan tiap daerah harus memiliki mitigasi dan penanganan jangka panjang dan meminta regulasi perencanaan tata ruang dari pusat diterapkan dengan sanksi tegas terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana. BNPB menyebut sudah mengucurkan dana operasional. 150-250 juta rupiah tiap daerah yang terdampak banjir dan memastikan penanganan dilakukan daerah sesuai dengan standar. Dukungan-dukungan yang pertama adalah dana operasional. Kita tahu kawan-kawan kita di daerah, terutama BBBD ini, anggarannya tidak cukup banyak. Sehingga pada saat mereka harus ke lapangan, butuh bensin, dan sebagainya, itu harus didukung. Inilah, tidak sama semua daerah ya. Itu berkisar antara 150 juta sampai dengan 250 juta. Berkaitan dengan daerah terdampaknya seluas apa? Kemudian juga dukungan-dukungan lain seperti makanan siap saji, kemudian selimut, kemudian juga matras, tenda pengungsian, kemudian juga sembako. Penanganan banjir saat ini difokuskan pada kebutuhan warga yang mengungsi seperti pangan dan logistik lainnya.